Hai conference, untuk mengerjakan soal ini, kita harus menentukan pola barisannya terlebih dahulu. Disebutkan pada soal, dalam ruang pertemuan terdapat kursi dengan susunan baris terdepan berjumlah 15 baris kursi. Lalu, pada baris yang kedua terdapat 18 baris kursi, dan seterusnya ke belakang selalu bertambah 3 kursi. Artinya, dari 15 ke 8, kita tambahkan dengan 3, lalu dari 18 ke baris selanjutnya, ditambah dengan 3 juga, hasilnya adalah 21, dan seterusnya, sampai pada baris akhir ada 30 buah kursi. Kita lihat, pola barisan ini adalah pola barisan bilangan aritematika karena memiliki beda yang konstan. Sehingga, kita dapat menggunakan rumus, suku ke N atau UN sama dengan A ditambah dengan N-1 dikali dengan B, di mana A adalah suku pertama, N adalah banyaknya suku, dan B adalah bedanya. Lalu, kita lihat polanya, memiliki suku pertama atau A-nya sama dengan 15, lalu B atau bedanya sama dengan 3, dan baris yang terakhir adalah UN, yaitu sama dengan 30. Yang ditanya adalah berapa banyak baris kursi, artinya yang ditanya adalah N-nya. Sehingga, angka-angka yang diketahui, kita masukkan ke dalam rumus menjadi UN-nya adalah 30, sama dengan A-nya adalah 15, ditambah N dikurang 1, dikali bedanya adalah 3. Lalu, kedua ruas kita kurangkan dengan 15, sehingga hasilnya adalah 15, sama dengan N dikurang 1, dikali dengan 3, lalu kedua ruas dibagi dengan 3, sehingga hasilnya adalah 5, sama dengan N dikurang dengan 1, Lalu, kedua ruas kita tambah dengan 1, sehingga didapatkan N sama dengan 6 baris. Itulah jawabannya. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.